Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Syahrul Nizam. Perkenalkan nama saya Deraamadya Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Halo semuanya, nama saya Gresy Dian. Perkenalkan nama saya Deraamadya Salinga Aprilia. Dan di kelompok 2 akan membahas mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rizri Sismayin SMB SPDMM pada pertemuan pertama materi kuliah ekonomi di kelas MBM 4506 Prodi MBTI Taukom Universiti. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari mengenai kegiatan manusia dalam kejahal. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua, distribusi, misalnya konsumsi terhadap barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi dapat ada di karena adanya pertukaran antara produksi dan konsumen. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai faktor penggerak kegiatan ekonomi. Pertama, yaitu adalah kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah kelangkaan. Nah, dari sisi konsumen itu selalu bertambah dan tidak terbatas, sedangkan dari sisi produksi itu terbatas. Selanjutnya, dari masalah pokok perekonomian adalah faktor-faktor produksi. Dan selanjutnya itu adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah yang memiliki bentuk, memiliki wujud, dan visi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan kepuasan masyarakat. Sedangkan kalau jasa itu tidak memiliki bentuk, visi, maupun rupa, tetapi tetap memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan dari masyarakat. Tipe-tipe barang dibagi ke dalam tiga bagian, ada intermediate goods, ada capital goods, dan final goods. Final goods dibagi ke dalam dua bagian, ada non-delable goods, dan durable goods. Barang ekonomi dan juga ada barang cuma-cuma. Barang ekonomi merupakan barang yang jika kita ingin memilikinya, kita harus mengeluarkan suatu effort. Contohnya seperti menggunakan uang. Nah, ada juga barang cuma-cuma yang diberikan gratis dari Tuhan kepada kita. Contohnya seperti sinar matahari, udara, dan air. Menurut teori ekonomi, barang dibagi menjadi empat, yaitu inferior, esensial, mewah, dan normal. Penggunaan barang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penggunaan barang secara publik, dan yang kedua adalah penggunaan barang secara individu. Lalu ada link-up ekonomi. Ada apa saja? Yang pertama ada ekonomi diskretif, yang kedua ekonomi japan, dan yang ketiga teori ekonomi. Oke, selanjutnya itu adalah tentang lingkup ekonomi atau lingkungan ekonomi. Lingkup ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikro atau makro. Mikro itu adalah perspektif dari tingkat individu, yang artinya lebih kecil jangkauannya, seperti perilaku konsumen, dan lain-lain. Nah, kalau makro itu adalah perspektif atau ilmu di tingkat nasional yang jangkauannya lebih luas. Contohnya itu adalah ekpor, impor, pendapatan nasional, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok dua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.